kita tabur dengan bawang goreng dan kita kasih kerupuk enak nyam nyam halo semua ketemu lagi dengan ibu nina hari ini hari minggu ibu nina lagi di dapur ibu nina mau masak gulai ayam campur boncis ikuti ikuti kegiatan ibu nina ya jangan di skip dulu yuk mari memasak sekarang masak ayam kari ada bumbu-bumbunya kemiri, bawang merah, bawang putih jahe ini semuanya saya sangrai sampai wangi sebelum kita ules tuh ini kemirinya sudah mulai sedikit sedikit memening dan bawang merah bang putihnya juga sudah mulai lalu nanti kita sisikan dulu baru kita ules ya ayamnya ini ayamnya tadi saya sudah cuci bersih dan saya sudah kasih marinasi dengan garam dan air asam dan air asam ini kita ungket dulu sampai lematnya keluar supaya tidak bernyumat ya saya ambil ayamnya bagian atasnya aja tahan ada 4 tahan ini kita kita ungket supaya tidak dikasih minyak ya kita ungket supaya minyaknya habis dan lebih bagus kita kasih tutup ini ya kita kasih minyak supaya kita tunggu sebentar ya sementara kita ulek dulu bumbu yang kita sanggrei tadi yang kita sanggrei tadi kita ulek dan kita campurkan sedikit apa namanya ketumbar dan kita kasih eh apa namanya cebe halus kering dan juga epis ketumbar apa namanya ini ekat epis mulul dan juga kita kasih juga kurkuma apa namanya ini kurkuma kunyit ya kita campurkan semuanya nah ayamnya sudah mulai mengurling dan minyak ayamnya tuh sudah mulai keluar nah kita 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 putar sedikit ya kita balikkan supaya merata dan kita tunggu sesaat lebih kurang 2-3 menit terus kita pisahkan nah ayamnya sudah mulai menguning separuh masak kita pisahkan dan sekarang kita coba untuk tumis bumbunya sebelum kita tumis bumbunya kita goreng dulu bawang merah supaya rasa ayam kita nanti lebih enak ini bawang gorengnya sudah saya potong-potong bawang merahnya kita goreng dulu dulu ya nah kita goreng dulu bawang merah-merah kita tunggu goreng sampai layu habis itu baru kita masuk bumbunya ya nah suka bang goreng sudah selesai dan sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi dan kita masak sampai panas kita kasih sedikit air ya sebentar kita kasih sedikit air yang sisa di bawang kita tunggu airnya sedikit sulit kemudian kita masukkan serai daun salam dan daun jeruk dan sedikit dengkuas kita masukkan ya kita tunggu sampai airnya sulit atau susut nah nanti baru kita masukkan airnya ya nah bumbunya airnya sudah mulai susut sekarang kita masukkan apa nama kaldu ayam garam dan gula kita masukkan sekaligus ya kacau-kacau sampai merata sudah itu baru kita masukkan ayam yang kita ngukit tadi kita masukkan sekaligus kita masukkan juga dengan kaldu ya biar kita aduk aduk kita aduk aduk terus terus kita masukkan kita kita kasih air nanti ya dan ini kita tunggu kita tutup supaya lebih cepat matangnya kita tutup dulu ya sebentar saya tutupnya tunggu kita tunggu matang ayamnya dengan kita kasih tutup sebentar ya kita kasih tutup sebentar dan sesudah itu baru kita kasih air kita tunggu lebih kurang 10 menit supaya ayamnya matang lihat ya ayamnya sudah matang atau tidak harum uangnya ayamnya sudah matang sudah mumpuk sudah merata sudah merosot juga ke ayamnya sekarang kita kasih air saya masukkan airnya dulu 1 liter air ya saya masukkan 1 liter air ini enak makan pakai nasi putih hangat dan juga pakai lontong enak harum sedikit lengket di bawah ini jadi kelupaan untuk membaliknya nah sekarang kita tunggu airnya mendidih ya dengan begini saja sudah enak sudah warnanya bagus kuning keemasan nah kita tunggu sampai masak ya oke permisa golega kari saya sudah mulai masak tapi saya ada specialnya saya masukkan sedikit buncis supaya tambah magnus saya masukkan buncis ya kita tunggu sampai masak enak enak daripada campur kentang kita ganti dengan sedikit taget buncis ini enak jadi sayur sedikit oh ini mat tadi saya sudah coba rasa nyam nyam kita tunggu sebentar lagi ya wala gulai puri tanpa santan sudah selesai gulai puri ala ibu nina dan sekarang kita siap siap untuk menyantap selamat datang di dapur ibu nina oke pemisah lontong apa kari ayam kita sudah selesai dan sekarang siap disajikan dan bisa dimakan dengan lontong atau dengan nasi panas hari ini saya ada sisa lontong kemarin saya buat saya mau makan dengan lontong boleh kari campur buncis ala ibu nina kita kasih kuanya sedikit lihat teman teman siap kan hmm hmm Terima kasih.